Panggilan Doa Lalu ia mengajar mereka, katanya, Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Pemarku 11 ayat 17 Dalam Marku 11 ayat 17, Yesus mengingatkan kita akan makna sejati dari rumah Tuhan ketika ia mengatakan, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Dia mengajak kita untuk merenumkan tujuan utama dari tempat ibadah. Rumah Tuhan seharusnya menjadi ruang suci untuk berdoa, berdoa, dan menjalin hubungan dengannya. Namun, kenyataan pahit yang ditemukan Yesus adalah bahwa tempat tersebut telah disalahgunakan, beralih menjadi sarang penyamun. Dan, pernyataan ini menggambarkan sebuah peringatan bagi kita hari ini. Apakah kita juga menjadikan rumah ibadah sebagai tempat untuk kepentingan pribadi atau komersial? Dalam konteks modon, banyak gereja yang berfokus pada aspek bisnis atau hiburan mengabaikan esensi spiritual mereka. Melalui ajarannya, Yesus menekankan pentingnya menjaga kedamaian dan kesucian dalam tempat yang kita anggap sebagai rumahnya, kita dipanggil untuk merestorasi makna doa dalam kehidupan kita, menjadikan doa sebagai fondasi setiap aktivitas. Pepanggilan ini mendorong setiap individu untuk kembali ke inti hubungan kita dengan Tuhan, menjadikan rumah ibadah tempat untuk bertemunya dalam ketulusan dan kerendahan hati. Terima kasih telah menonton!